Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini saya kedatangan sebuah aktif Hai PTZ ya PTZ IP kamera B94 dimana kerasaannya dia tidak bisa memutar pen ya secara pen atau penning atau berputar ya kanan dan kiri tapi kalau atas kebawah dia bisa baiklah ini biasanya kerusakan ada di bagian kiri ya Baiklah langsung saja saya akan memreteli kemudian kita akan ganti kirinya Oke ini sudah saya buka tinggal nanti kita lepas kirinya kita ganti permasalahan umum ya Hai diakti B94 ya karena memang dia bergerak terus-menerus ini sudah hampir Hai ada kali ya tujuh tahun ya tujuh tahun bergerak terus akhirnya akhirnya yang aus baik ada tiga skrup disini kita lepas dulu ya ini dia metodenya dengan gear ada juga yang menggunakan belt ya Hai beli itu biasanya PTZ yang 360 derajat kalau ini dia cuman Hai ada limitnya ya tidak sampai 360 derajat ya yang ada limitnya jadi tidak bisa muter terus ya kalau mentok terus balik ke arah yang berlawanan seperti itu ya Hai ada tiga skrup kita buka oke 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 nanti kita buka ini ini ada skrup disini kita kendurin dulu Hai kunci pas saya delalah nggak tahu dicari nggak ada sewa kunci Inggris kunci Inggris untuk membuka mokok ini ini ya oke Hai sudah kebuka kemudian kita lepas saja hai 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 nah ini dia oke Hai ini dia ada dua Gear ya ini untuk motor yang untuk pen pennya ya Kalau ini kan tilnya Gearnya identik ya Ini yang tilnya masih bagus Ini yang motor Gear untuk pen Gerak kanan kirinya Itu Aus ya ini kelihatannya Jadi Kalau aus ya Salah satu giginya rompal Tentunya dia tidak bisa berputar Seperti itu Kita lepas yang gear hitam ini Ini kelihatannya rompal Kita cek Oke nih Sampai seperti ini ya Wah pada rompal Gearnya ya Oke ya Ini gearnya Habis nih Oke yang hitam Kemudian yang putih Kelihatannya juga ada Yang rompal nih Kita ganti semuanya aja Setelah kita ganti Kemudian nanti Kita coba ya Oke Ada dua gear ya Ini juga Ada yang Rompal sedikit ya Oke Oke saya akan Ambil dulu Mikir yang Baru Yang putih Dan yang hitam Oke Bentar Ini yang hitam nih Nah kita ganti Oke tinggal kita pasang saja Oke ini yang putih Oke ini yang putih Kelet Pasang Jadi memang Kalau dia Di setting Panning terus ya Dia auto pan ya Nah itu biasanya memang Nanti Ya itu Lama-lama Kirinya aus Seperti itu ya Ya Karena ketahanan ini Terbuat dari plastik ya Jadi Ya namanya plastik Terus berputar Lama-lama Ya aus juga Seperti itu Harusnya Kadang saya berpikir Kenapa tidak dibuat dari Apa istilahnya Seperti yang ini ya Ini kan terbuat dari Metal ya Dari Ini apa ya Tembaga atau kuningan Yang ini ya Yang dari Motor ini ya Kenapa kok tidak dibuat gitu ya Memang alasannya ya Biar rusak Biar Ganti baru mungkin Seperti itu ya Oke sudah Oke tinggal dipasang kembali Ini ada dua laker ya Ini lakernya ini Oke Oke nanti Kita coba Kemudian Kita tes Pentilnya Gerakannya Oke Ini PTZ Mini PTZ Ya mini PTZ Itu Biasa memang Menggunakan Gear Kalau yang PTZ yang besar Itu biasanya Menggunakan Belt ya Dan itu Sama juga Kalau sudah Kelamaan Lama-lama Beltnya itu Ya Lama-lama Rusak juga Beltnya Apa ya namanya Kadang putus Seperti itu Oke Kita Tutup kembali Nanti kita pasang ya Erong pas Si Skrup Erong pas Dimau Ya sudah Kita scroll kembali Kemudian nanti kita coba Dan kamera Dan kamera ini Juga Yang ini Delalah Juga Rusak Bagian PoE nya Tapi Pasti bisa Menggunakan DC 12V Ya Dia dual power Jadi PoE nya rusak Ya akhirnya Pakai Adapter 12V Sebagai Catu dayanya Karena untuk Membenarkan Mereparasi Bagian PoE itu Agak Agak sulit Seperti itu Baik Nanti kita pasang Kita persidikan dulu Baik Pakai 12V DC Ya Kita 12V DC Oke Kita Colokkan Kabel Nya Ini langsung Saya ke Laptop Ya Oke Kita coba Dulu Meladaptor 12V Doktor 12V Karena PoE nya Ini juga Rusak PoE Bolt nya Jadi Pakai 12V DC Oke Sudah Kedip Kedip Oke Saya tampilkan Ke layar Dulu Ya Laptop Tampil Ke layar Oke Sudah bunyi Terus 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 Baik Baik Sudah bisa Mutar Ya Auto Pen Auto Pen Dia Berarti Sudah Sembuh Seperti Itu Oke Oke Sudah bisa Mutar Dia tidak 360 derajat Karena dia ada Limit Sweet Nanti ketika Sekitar 355 derajat Dia akan Balik lagi Nah ini Di setting Auto Pen Dan makanya Sepanjang Hari Dia kan Seperti ini Terus Akhirnya Ya Aus Oke Gambarnya Kebalik Ya memang Ini kan Hasilnya Masangnya Kebalik Ya Oke Sudah Kelihatan Ini tentunya Kita bisa Gerakkan Juga Cara Manual Ya Kalau ini Sudah PTZ Apa Namanya Auto Pen Dia akan Kembali Lagi Seperti itu Tergantung Settingannya Seperti itu Oke Itu tadi Ya Jadi Servis Kamera PTZ Nah ini Kita Gerakan Manual Dari Apa Namanya Dari Web Ya Oke Bisa Berarti Normal Oke Demikian Video kali ini Tentang Memperbaiki Sebuah PTZ Ya PTZ Kamera Merk aktif Tipe B94 Rusak Di bagian Gearnya Gear ini Punya Banyak Ya Kami Punya Banyak Jadi Kalau Ini Silahkan Dibawa Kesini Untuk Diservis Kalau Punya Tidak Hanya B94 Ya Hampir Mirip Mirip Pokoknya Yang Mini PTZ Itu Juga Gear Seperti Ini Kecuali Yang PTZ Yang Besar Menggunakan Belt Itu Beda Oke Demikian Video kali ini Terima kasih Atas Atensinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih